Sejarah dan lahirnya radio Radio pertama kali diperingati pada tanggal 11 September 1945 Dan di hari itu juga diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia Radio Republik Indonesia berdiri sebulan setelah adanya sejarah radio Hoso Kyo Kyo Dihentikan pada tanggal 19 Agustus 1945 Dan pada saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi pada apa yang dilakukan setelah Indonesia Merdeka Karena radio di luar negeri menyiarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumantra Dari berita tersebut diketahui juga bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia dan Kerajaan Belanda Hal tersebut menanggapi orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa itu Penjajahan Jepang menyadari bahwa pada masa itu radio merupakan alat yang dipergunakan oleh pemerintahan Republik Indonesia Untuk berkomunikasi dan memberikan berbagai informasi maupun tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan ke depannya Kemudian pada tanggal 11 September 1945 diadakan delegasi yang diketuai oleh Abdul Rahman Saleh Nah dari deklarasi tersebut diantaranya menghasilkan sebuah kesimpulan yaitu persatuan radio Republik Indonesia Yang mempersembahkan Republik Indonesia sebagai alat komunikasi dengan rakyat Kemudian menghimbau supaya antar pemerintah dan Republik Indonesia atau dengan radio RRI diseluruhkan melalui Abdul Rahman tersebut Dan dari deklarasi tersebut diikuti oleh beberapa tokoh diantaranya Sutoyopu dari Purwakarta, Sumardi, dan Sumartol dari Yogyakarta Dan dari hasil deklarasi tersebut menghasilkan rapat yaitu didirikannya sebuah radio Republik Indonesia Perkembangan teknologi radio dari masa ke masa Radio merupakan teknologi yang memanfaatkan gelombang radio untuk menyampaikan informasi Baik itu berupa suara atau audio Tekniknya adalah dengan memodulasi gelombang energi elektromagnetik secara sistematis yang kemudian disebarkan melalui angkasa Modulasi gelombang ini dapat melalui frekuensi atau FM maupun amplitude atau AM Sejarah Perkembangan Teknologi Radio Hendrik Hertz, fisikawan asal Jerman ini berhasil membuktikan Keberadaan radiasi elektromagnetik yang nantinya menjadi media transmisi sinyal radio Namun penggunaan radio baru dilacak pada tahun 1900an Pada saat itu yang menggunakan radio masih terbatas untuk penggunaan maritim Radio juga digunakan untuk mengirimkan pesan dengan kode MORSE Dari kapal dengan daratan atau sebaliknya Radio juga menjadi komunikasi antar satu kapal dengan kapal lainnya Untuk memastikan koordinasi Penggunaan awal untuk tentara perang Seiring berjalannya waktu Penggunaan teknologi radio pun semakin meluas Selain kapal sipil, teknologi radio juga digunakan oleh kapal perang Salah satunya adalah kapal perang milik Angkatan Laut Jepang Pada perang Soshima di tahun 1901 Radio juga mempunyai peranan penting dalam perang dunia kedua Salah satunya adalah oleh pihak Jerman Saat kabel di bawah laut Jerman dipotong oleh Inggris Radio pun menjadi alat alternatif tentara Jepang Dengan adanya sistem radio tracking Radio memang dianggap sebagai alat komunikasi yang efektif pada masa perang Komunikasi terus berkembang dari masa ke masa Beberapa sistem yang dapat mengoptimalkan penggunaan radio terus bermunculan Salah satunya adalah sistem radio tracking Yang memberikan tingkat kerahasiaan yang tinggi Yang pertama radio sebagai media masa adalah publisitas Yaitu penyebar luasan radio diarahkan kepada banyak orang Yang kedua adalah universal pesan di dalam radio berisikan umum Yang ketiga adalah periodisitas Yang memiliki arti radio itu berisikan tetap atau berkala Yang keempat kontinuitas radio berkesan inambungan sesuai dengan proses pengudaranya Yang kelima adalah aktualitas pesan di dalam radio berisikan hal-hal terbaru Selanjutnya berdasarkan pendapat dari SMP Samsung Karakteristik radio dibagi menjadi lima Yang pertama adalah audio toris Apa yang dihasilkan dari radio adalah harus berupa suara Yang kedua adalah transmisi Penyebar luasan radio melalui pemancar Yang ketiga ialah mengandung gangguan Gangguan yang sering terjadi di dalam radio adalah timur tenggelam atau gangguan teknis Yang keempat adalah theater of mind Yang berarti radio ini dapat menciptakan atau memainkan imajinasi pendengarnya melalui suara Yang kelima adalah identik dengan musik Yang memiliki arti orang umum biasanya mendengarkan radio untuk mendengarkan musik Selanjutnya berdasarkan pandangan dari Triatanto Karakteristik radio dibagi menjadi empat Yang pertama ialah imajinatif Radio dapat membuat pendengarnya larut dalam perasaan Yang kedua adalah audio toris Yang memiliki arti yang dihasilkan radionya Ini adalah berupa suara Dan alat pendengaran atau alat yang menerima suara itu terbatas Sehingga pesan yang disampaikan dalam radio Harus berisipat singkat Jelas dan sepintas lalu Yang ketiga ialah akrab Radio ini salah satu media yang intim Karena apa? Pesan yang disampaikan diberikan secara individu oleh penyiar Walaupun pendengarnya banyak Tetapi syapaan khas penyiar Membuat kesannya itu, syapaannya itu Diberikan secara langsung kepada pendengar Yang keempat ialah gaya percakapan Gaya percakapan di dalam radio menggunakan gaya percakapan sehari-hari Fakta-fakta menarik tentang radio di Indonesia Radio pernah menjadi salah satu produk elektronik Yang paling dicari orang selain televisi dan komputer Proklamasi juga disiarkan melalui radio Yaitu Radio Republik Indonesia atau RRI Oleh Yusuf Rono Dibro Traks FM Semarang Pernah melakukan siaran on air Secara menggantung di atas ketinggian 6 meter Selama 3 jam 14 menit Di tahun 2011 Dan masuk ke dalam rekor muri Radio kayu merek Magno Asal temanggung yang memiliki desain sangat unik Mendapatkan penghargaan internasional Desain Research Award Di Sotel Amerika Serikat tahun 1997 Di radio juga terdapat sandiwara Yaitu sandiwara radio yang sangat populer di tahun 80an Bahkan ada beberapa sandiwara radio Yang diangkat ke layar lebar Di antaranya ada Salus Sepuh, Tutur Tinular, Misteri Gunung Merapi Dan masih banyak judul lainnya Ada juga beberapa selebritis yang mengawal karnya sebagai penyiar radio Di antaranya ada Farhan, Indi Baren, Sarah Sehan, Ringo Agus, Fitri Tropika, Desta, Panji Pragiwaksono, dan Coki Sitoham Bahkan, Farhan dan Indi Baren menjadi penyiar talk show pertama di Indonesia Yang melakukan siaran selama 32 jam non-stop Atau radio talk pada tahun 2002 Di Hard Rock FM Dan masuk ke dalam rekor muri Karena radio juga Grup lawak legendaris WarCop DKI Semakin populer dan semakin dikenal Dan merambah ke dunia film Radio juga dapat meningkatkan daya imajinasi Dan mengasah daya konsentrasi Karena hanya mendengar cerita tanpa melihatnya Kita langsung membayangkan skenario yang terjadi Makanya, yuk sering-sering dengerin radio Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!